Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dari sebuah buku yang menjadi bestseller dunia, yaitu 7 Kebiasaan Manusia Yang Efektif. Di dalam buku Badai Pasti Berlalu saya ini, di halaman ke-28, saya di sini ada menceritakan tentang tips menciptakan kebiasaan yang positif. Di video-video saya sebelumnya, bagaimana kebiasaan itu bisa membangun masa depan Anda, kebiasaan itu bisa menentukan kesuksesan Anda. Dan ingat, sukses dibangun dari kebiasaan, gagal juga dibangun dari kebiasaan. Ingat dengan kebiasaan Anda, karena kebiasaan Anda itulah yang akan menentukan siapa Anda 2-5 tahun ke depan, siapa Anda di masa yang akan datang. Karena bukan dari ramalan, bukan dari lingkungan saja, semua itu adalah dampak, bukan juga dari dengan siapa, tetapi yang penting kebiasaan apa yang Anda lakukan setiap hari. Nah, sebenarnya saya terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People, yang Anda lihat di sini. Ini adalah buku yang dikarang oleh Stephen R. Coffey, dan diterbitkan di tahun 1989. Dan buku ini telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di tahun 1989, dengan judul Tujuh Kebiasaan Manusia Efektif. Nah, Stephen R. Coffey di sini menjelaskan tentang Tujuh Kebiasaan Manusia, yang sebetulnya kalau Anda bisa lakukan, saya percaya apapun yang Anda inginkan di masa yang akan datang, Anda bisa raih dan Anda bisa capai. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama adalah proaktif. Jadi, kebiasaan yang pertama adalah proaktif. Nah, proaktif itu apa? Secara aktif dan sadar, saya baca ya dari buku ini, memilih menanggapi berbagai sesuatu secara positif. Jadi, contoh, ketika Anda juga lihat di video-video saya sebelumnya, mengatasi masalah. Cara mengatasi masalah, yaitu sebenarnya masalah itu tidak ada. Tetapi Anda bisa respons dengan positif. Di situ juga di proaktif itu juga dibahas tentang paradigma. Ada sebuah cerita di situ tentang mercusuar. Apa itu cerita mercusuar? Yaitu suatu hari ada kapal, dia sedang berlabuh. Nah, karena radar dari kapal itu sensornya rusak, kemudian ada cerita, tolong kapal Anda berubah haluan. Kemudian, si kapal dari sebelahnya ada respon, nggak bisa, Anda yang harus berubah haluan. Loh, kok bisa? Ya kan? Karena kapal saya arahnya sudah benar. Terus kapal yang sebelah, dia juga berkata, nggak bisa, Anda yang harus berubah haluan. Karena Anda di jalur yang salah. Karena dia merasa kapalnya besar, kapal perang, dan dia merasa dirinya yang paling benar, dia memaksa kapal sebelah yang harus berubah. Ya kan? Nah, akhirnya dia bercerita lagi, Anda harus merubah haluan. Kalau enggak, nah, jadi akhirnya terjadi ketegangan, semua bersih tegang, akhirnya yang dikira kapal di sana, akhirnya membuka kartu. Anda harus segera merubah haruan sekarang juga. Karena apa? Saya ini mercusuar, bukan kapal. Ini sebuah cerita yang sangat lucu. Tapi seringkali di diri kita, kita ini seringkali bersih tegang oleh masalah-masalah yang kecil, karena kita tidak mau merubah respons kita. Ya, nah, di sini dimaksud dengan proaktif, ya, bukannya Anda itu harus mengatasi masalah itu dengan sudut pandang Anda, tapi coba Anda lihat. Ya, Anda coba lihat bahwa masalah itu, kalau Anda respon dengan benar, dengan proaktif yang benar, saya percaya, masalah itu bukan membuat diri kita itu menjadi terpuruk, tapi masalah membuat diri kita menjadi lebih kuat dan lebih maju. Ya, yang kedua, mulailah dengan hasil akhir. Anda pasti kenal belakangan ini ada sebuah motivator yang cukup terkenal dari Australia, ya. Beliau bernama Nick Fujikits. Beliau tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, Anda bisa lihat di sini, Nick Fujikits. Ya, di mana Nick Fujikits ini seorang yang luar biasa. Beliau tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi beliau bisa menjadi pengusaha properti yang sangat kaya raya di Australia dan dia bisa memiliki kehidupan yang normal, punya istri dan punya anak yang tidak cacat seperti beliau. Kenapa bisa? Orang cacat saja belum tentu punya kehidupan yang bahagia seperti beliau, belum tentu bisa punya perusahaan yang sebesar kayak beliau. Beliau punya satu moto yang sangat terkenal yang diambil dari buku Seven Habits ini yang berjudul Begin from the End atau mulai dengan hasil akhir. Mulailah dari apa yang Anda inginkan. Maksudnya itu apa? Anda harus punya impian dan Anda percaya bahwa impian itu akan jadi kenyataan. Dan hiduplah seolah-olah impian Anda sudah jadi kenyataan. Seorang pemenang pasti dia sudah bisa memvisualisasikan bagaimana dia merasakan medali emas, bagaimana dia merasakan menjadi seorang pemenang. Kalau Anda tidak bisa merasakan bagaimana Anda bisa menjadi seorang pemenang atau kehidupan yang Anda inginkan, maka besar kemungkinan impian Anda tidak pernah akan tercapai. Karena apa? Belum tentu Anda punya impian. Jadi begin from the end. Mulailah dari akhir. Itu kebiasaan yang kedua. Jadi biasakan diri Anda memvisualisasikan apa yang ada di dalam impian Anda. Di dalam seminar saya, saya seringkali tulis buatlah buku impian. Di dalam buku impian itu, apa yang Anda inginkan setiap hari. Saya pun di sini juga menulis impian saya halaman 144. Anda lihat di sini. Ini saya tulis semua impian saya di sini. 26 impian yang saya tulis sebelum saya sukses. 26 impian yang saya tulis waktu saya usia 20 tahun. Dan semua saya capai 26 tersebut dalam usia 30 tahun dalam waktu 10 tahun. Nah itu namanya begin from the end. Memulai dari akhir. Yang ketiga adalah prioritaskan hal yang utama dan yang penting. Kebiasaan yang ketiga. Dengan memprioritaskan hal yang utama, kita terlatih untuk tidak berfokus pada masalah. Tapi kepada peluang. kita tidak akan terburu-buru karena membuat perencanaan yang baik dan menikmati proses yang kita jalani dengan apa yang kita impikan. Ya seperti di video-video saya sebelumnya, saya juga sudah menulis tentang tiga kebiasaan kecil yang harus Anda lakukan setiap hari. Saya selalu menuliskan apa yang saya tulis setiap malam. Apa yang saya mau lakukan setiap hari. Jadi saya melakukan pekerjaan satu minggu, itu saya bisa selesaikan waktu satu hari. Saya tidak fokus pada masalahnya, saya tidak fokus pada problemnya, tapi saya selalu fokus kepada apa yang harus saya lakukan setiap hari. Dan itu saya kompres dan saya prioritaskan. Dengan demikian, kalau Anda sudah sibuk dengan tugas Anda, Anda tidak punya banyak waktu untuk mikir hal-hal yang tidak penting. Dan yang keempat, berpikir win-win. Kebiasaan yang keempat adalah berpikir menang dan menang. Win-win situation. Sportivitas dan fairness dalam olahraga mendidik saya untuk punya integritas. Para atlet dididik untuk bersaing secara sehat, secara win-win. Sehingga mereka selalu terdorong untuk meningkatkan kualitas dirinya, bukan menang dengan cara-cara yang licik dan merugikan pihak lain maupun dirinya sendiri. Yang saya tulis di buku ini. Artinya apa? Bagi orang yang hari ini cuma berpikir apa yang saya bisa dapat dari kamu dan apa yang saya bisa makan dari kamu, maka saya percaya Anda tidak bisa memiliki hubungan yang jangka panjang. Hubungan win-win itu adalah hubungan yang abadi. Hubungan yang bisa diberikan kepada setiap orang untuk jangka panjang. Anda maju, saya maju. Anda untung, saya untung. Anda sukses, saya sukses. Maka saya percaya hubungan ini bisa langgeng. Bukan cuma 10 tahun, 20 tahun, tapi bisa sampai selama-lamanya. Kalau Anda cuma berpikir apa yang saya bisa dapat dari Anda seketika, maka saya percaya hubungan ini tidak akan tahan lama. Dan kalau Anda ingin mempunyai mitra bisnis yang langgeng, pastikan pikir win-win. Dan yang kelima, berusaha untuk memilih, memahami lebih dahulu, baru kemudian dipahami. Untuk bisa memahami orang lain, Anda harus jadi pendengar yang baik. Oleh sebab itu, saya percaya hari ini, belajarlah menjadi pendengar yang baik. Di video saya sebelumnya, saya sudah bahas di bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, di situ dijelaskan, pembicara yang terbaik adalah pendengar yang baik. Berusahalah untuk mendengarkan. Karena kita punya dua telinga dan satu mulut. Itu artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ya, berusaha pahami orang lain terlebih dahulu. Kebiasaan yang ke-6 adalah bersinergi. Ya, saya sadar betul bahwa prestasi dan keberhasilan saya itu bukan dari saya seorang. Tapi ada orang-orang penting di balik saya yang membentuk saya. Ada orang-orang mentor-mentor yang luar biasa yang menjadikan saya bisa menjadi hari ini. Ya, saya percaya hari ini, kalau saya mempunyai visi membangun Indonesia yang lebih baik, 1% penduduk Indonesia lebih baik, 1% penduduk Indonesia menjadi pengusaha dan memiliki taraf hidup yang lebih baik. Ya, saya nggak mungkin cuma dari komunitas visi saya. Tapi saya bisa dengan sosial media ini, kita bersinergi, ya, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Ilmu-ilmu saya ini bisa Anda pakai, siapa tahu Anda bisa gunakan untuk membangun bisnis Anda, membangun hubungan Anda lebih baik. Nah, itu namanya bersinergi. Semoga video ini juga bisa memberikan dampak yang positif dan memberikan kemajuan-kemajuan yang penting dalam usaha Anda. Ya, dan yang ketujuh, mengasah gergaji. Stephen Covey menjelaskan ada kehidupan yang harus diasah, yaitu mental, fisik, emosional, dan spiritual. Setiap perbaikan di sebuah bidang akan mempunyai bidang yang lain. Kemampuan kita mengembangkan keempat bidang ini akan sangat mempercepat kesuksesan dan keutuhan hidup kita. Sebagai contoh, kalau hari ini Anda secara fisik tidak baik, bagaimana Anda mau membangun perusahaan Anda dengan baik? Karena membangun perusahaan yang baik, itu dibutuhkan fisik yang prima. Oleh sebab itu, saya juga setiap hari pasti berolahraga. Anda lihat video-video saya, saya pasti pakai kaos casual, saya tidak pakai kaos formal. Kadang-kadang saya habis pulang olahraga. Karena apa? Karena saya percaya mensana inkorporisano. Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Jadi kalau secara fisik prima, baru secara mental juga prima. Bagaimana Anda mau kuat secara fisik, kuat secara mental lebih fisik Anda loyo. Jadi mental itu harus bagus. Emosional juga bagus. Nah itu namanya mengasah gergaji. Apa maksudnya mengasah gergaji? Di situ diilustrasikan di bukunya. Jadi kalau Anda itu tidak bisa, cuma serta-merta Anda itu, kalau mau sukses itu langsung pakai kapak. Tapi Anda harus pakai gergaji, step by step. Dan itu setiap hari. Niscaya, mungkin kedalamannya, kalau balok kayu seperti ini, kalau setiap hari di gergaji, maka pelanan dia akan hilang, 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 hilang. Dan suatu hari pohon sebesar apapun akan tumbang. Karena kebiasaan yang dibangun setiap hari. Nah, fisik yang prima, mental yang prima, kemudian emosi yang baik. Emosi itu bukan berarti napsu marah, bukan. Tetapi emosi itu bisa jadi seperti mempengaruhi lebih kepada sikap Anda, supaya Anda itu lebih positif, Anda juga tidak mudah menyerah. Itu emosi yang positif. Dan yang terakhir adalah secara sosial. Nah, kehidupan sosial yang baik. Apa artinya Anda sukses, tapi tidak banyak orang yang bangga atas prestasi Anda. Tapi kesuksesan Anda juga bisa berdampak bagi orang lain. Itulah namanya ilmu mengasah kergaji. Nah, dari tujuh kebiasaan yang efektif ini, di halaman 28 sampai 30 yang saya bahas di buku Badai Pasti Berlalu, sangat berdampak kepada kemajuan setiap usaha yang akan Anda lakukan. Dan buku ini menjadi perdoman wajib bagi para CEO-CEO dunia sebetulnya. Dan buku ini juga menjadi perdoman-perdoman wajib bagi pelaku industri direct selling, pelaku industri asuransi, industri MLM, di mana mereka setiap hari menghadapi penolakan, menghadapi masalah, tetapi dengan buku ini mereka akan dikuatkan bahwa badai itu pasti berlalu. Kebiasaan yang positif, kalau Anda bangun, misalnya tidak ada penolakan, tidak ada masalah, yang ada adalah kemajuan yang bagus setiap hari. Semoga inspirasi dari Stephen R. Coffey, dari tujuh kebiasaan manusia efektif ini, bisa memberikan kita sebuah pandangan hidup yang lebih baik, prinsip yang lebih baik, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.